Jesus, hanya dengan menyebut nama Yesus saja, badai pun diredakan. Hanya sebut dan panggil nama Yesus, maka ada damai sejahtera turun atas badai itu. Ada beberapa badai pernah datang dalam kehidupan saya, tetapi aku bersyukur karena ada Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, silahkan duduk sedang jembatan yang terkasih. Terima kasih tim penyembahan. Sambil memuji Tuhan tadi, saya lihat kanan kiri bangunan ini tampak lebih indah. Saya suka panel-panel baru yang dipasang ini. Saya suka penampilan yang baru ini. Dan ini pasti butuh kerja yang keras. Sehingga gerejanya tampak menjadi bagus seperti ini. Saya sangat bersyukur Karena saya boleh ada di tempat ini lagi hari ini. Saya bukan yang terbaik atau yang paling luar biasa. Tetapi perhatikan bahwa bahkan Allah Tuhan dapat memakai hal yang bodoh, yang dipandang bodoh dunia ini untuk menaklukkan mereka yang berhikmat. Dan sangat tidak bisa dipercaya pertama kali yang saya berdiri di atas mimbar ini dulu Itu kira-kira 29 tahun yang lalu. Saya tahu penampilan saya tidak setua itu, amin. Tapi pertama kalinya saya berkotba di sini itu adalah 29 tahun yang lalu. Dan banyak hal terjadi, banyak perubahan dalam 29 tahun itu. Tapi Tuhan selalu baik. Saya mengecewakan dia, tapi dia tidak pernah mengecewakan saya, amin. Ketika saya masih muda, saya sebelum berkotba, saya selalu mempersiapkan diri dan mempersiapkan diri. Dan ketika saya sudah tiba di gereja, tiba-tiba Tuhan mengubahkan semua apa yang sudah saya persiapkan. Dan saya tidak mengkotba, bahkan apa yang sudah saya siapkan sebelum-sebelumnya. Dan saya temukan bahwa Pimpinan Roh Kudus Oh haleluya The leading of the Holy Spirit Pimpinan Roh Kudus Because the Spirit can do in one second what we will try to do in one day. Roh Kudus itu dapat mengerjakan dalam satu detik apa yang sudah kita persiapkan dalam satu hari. You see, I am convinced that before we gathered this morning Dan saya sangat yakin sebelum kita berkumpul di tempat ini pagi hari ini Tuhan sudah tahu siapa yang akan ada di sini. Tuhan sudah tahu lagu-lagu apa yang akan kita naikkan. Tuhan sudah tahu pesan firman apa yang akan disampaikan pagi hari ini. Bahkan Tuhan juga tahu siapa yang membutuhkan mujizat pagi hari ini. Tuhan benar-benar tahu apa yang sedang kita butuhkan hari ini. Dia bahkan tahu seberapa banyak rambut yang ada di kepala kita. Dia tahu, dia mengenal kita saat kita ada di dalam kandungan ibu kita. Dan saya sangat yakin akan hal ini pagi hari ini. Bahwa dia mengenal benar apa yang kita butuhkan. Roh Kudus memberikan kepada kita pimpinan dan arahan. Saya tidak peduli dengan kekepandaian atau kecakapan kita pagi hari ini. Tetapi yang saya butuhkan adalah Roh Kudus lebih lagi daripada hikmat manusia. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kehidupan kita. Mereka kali sebagai penyembahan Pentecostal. Mereka kali sebagai seorang umat percaya, umat Kristen Pentecostal. Kita menekankan dalam penyembahan kita berbahasa roh dan saya bersyukur atas hal ini. Saya sedang mengatakan, saya tidak malu akan baptisan roh Kudus. Jika saya berdoa untuk orang Katolik atau Presbyterian, saya selalu bertanya kepada mereka, apakah keberatan kalau saya berdoa dengan bahasa roh pula? Ketika anak saya masih kecil, dia bertanya, ketika saya berdoa untuk seseorang, saya berdoa dengan bahasa roh, dia bertanya, kenapa Papa berdoa untuk dalam bahasa roh? Saya jawab, karena saya tidak ingin iblis tahu apa yang sedang saya doakan kepada Tuhan. Jadi bahasa roh adalah bahasanya surga. Dan iblis tidak akan mengerti bahasa ini ketika kita berdoa. Tetapi roh Kudus itu lebih dari sekedar berbahasa roh. Kita bisa menekankan dalam berbahasa roh, tetapi itu bukan hal yang paling penting. Roh Kudus di lain sisi juga memberikan kekuatan dan kuasa. Roh Kudus memberikan kepada kita arahan. Bolehkah saya katakan hal ini? So many times I see Pentecostal Christians, they look just like any other Christian. Seringkali saya melihat umat-umat Pentecostal, Kristen Pentecostal, sama saja tidak ada bedanya dengan umat-umat Kristen yang lain. Karena mereka tidak mempercayai kuasa roh Kudus. Kita bisa tahu kok orang seperti apa yang benar-benar mempercayai kuasa roh Kudus itu ada. Mereka tampil beda. Ketika segala hal di dunia ini sangat akan runtuh, mereka tidak akan goyah. Karena mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Mereka tahu bahwa Tuhan itu memahami masalah-masalah kita seperti sebelum-sebelumnya. Mereka tahu Tuhan pasti menolong. Tuhan adalah pembuat ujizat, amin. Oh, haleluya. 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 You see, David, seorang Daud, ketika dia berhadapan dengan Goliath, Dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Jadi perhatikan sebentar sejenak. Mari kita pikirkan. Jika Daud ada di sana seorang diri, Seharusnya dia lari karena dia sendirian. Tetapi Daud yakin dia tidak sendirian. Haleluya. Dia tidak sendirian. Dia tahu itu. Dia mengatakan kepada Goliath, Goliath, engkau menghadapi aku dengan tombak dan pedangmu. You know what he said next? You know what he said next? I come to you in the name of the Lord. I come to you in the name of the Lord. Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. You see, when the Lord sends you, He prepares the place for you. Jadi perhatikan ketika Tuhan memutus kita ke dunia ini, Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Dan roh itu memberi kepada kita kekuatan. Dan roh itu memberi kepada kita arahan. Jadi kita harus memiliki itu pimpinan dan kekuatan. Dan kuasa roh kudus. Dan kita pasti menghadapi ujian dalam hidup ini. Berapa banyak yang yakin bahwa dalam hidup ini tidak mungkin kita lolos dari ujian-ujian kehidupan. Dan saya menyadari, dan karena itu saya punya iman. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang ada orang yang tidak mengenal kita. Dan mereka selalu mengatakan, kamu berdoa lebih lah. Ada orang yang berkata kepada kita, ada yang salah dalam hidupmu, kamu harus bertobat dan berdoa lebih. Seakan-akan seperti teman-teman si Ayub. Ayub tidak berbuat salah apa-apa, dia melakukan semua dengan benar. Berapa banyak yang yakin bahwa, sekalipun kita sudah melakukan semua yang benar, ada yang tidak senang, yaitu iblis, musuh kita. Dan Alkitab mengatakan, musuh kita iblis itu datang untuk membunuh, membinasakan, menghancurkan, dan itulah kuasa setan. Tapi kuasa itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan mengatakan, aku datang, sehingga engkau itu lebih dari pemenang. Lima tahun yang lalu, saya mulai mengalami masalah kesehatan. Bapak, Ibu Kembala tahu, saya punya masalah dengan lutut saya. Lalu saya dioperasi di bagian lutut ini di Amerika. Dan kemudian setelah operasi, terkena infeksi. Dan saya tidak akan ceritakan infeksi, tapi biar saya beritahu Anda, bagaimana terkena infeksi itu menjadi. Tetapi saya tidak akan panjang lebar bercerita, tapi saya akan ceritakan infeksi itu akhirnya seperti apa. Sepanjang hari, sepanjang malam, selama 30 hari, itu yang saya rasakan seakan-akan, karena ada orang yang mengergaji setiap saat, mengergaji lutut saya. Saya pikir saya ini pasti sudah kilai. Ada rasa sakit yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya mencoba berdoa, tapi saya tidak bisa berdoa dengan benar, karena saya kesakitan. Dan dokter memberikan kepada saya obat yang begitu kuat. Dan obat itu membuat pikiran saya melayang-layang. Jadi saya tidak bisa terlalu sering minum obat itu. Jadi benar-benar saya parah keadaan saya pada hari-hari itu. Tapi Tuhan membuka jalan. Dan saya pergi ke Costa Rica. Dan dia operasi lagi di kaki itu. Dan mulai membaik keadaan saya. Tapi saya lemah. Saya patah semangat. Suatu hari istri saya, Terry, beliau pernah ke sini sebelumnya. Dia duduk di tepi ranjang di tempat saya berbaring itu. Dan dia berkata, Semuanya pasti akan menjadi baik-baik saja. Ketika istri mengatakan hal seperti itu. Dan dia tinggalkan kamar. Dan saya mencoba berdiri di kamar itu meskipun saya masih sakit. Saya bilang, Tuhan, dari luar saya kelihatan baik-baik saja. Normal. Tapi dalam diri saya, musuh benar-benar berjuang menjatuhkan saya. Dan saya masih bimbang, saya masih bingung. Banyak pertanyaan dalam diri saya. Biasanya aku gak seperti ini, Tuhan. Dan saya mengatakan di tepi ranjang itu, saya mengatakan kepada Tuhan, tapi aku menolak untuk tetap berada di ranjang ini. Sayang lagi. Dan saya mengatakan, aku mengatakan di tepi ranjang itu, aku menolak untuk tetap berada di ranjang ini, Tuhan. Amen. I made a choice. Aku sudah buat pilihan. I am not staying here. Aku tidak akan berlama-lama di sini. I'm getting up. Aku pasti bangkit. I'm moving. Aku pasti bergerak lagi. Dan saya mulai to read this book again like never before. Kembali saya mulai membaca Alkitab lagi. Buku ini yang sudah lama saya tinggalkan karena sakit, saya kembali berbalik membaca ini. Psalm chapter 37 and verse 25. You can just read it here. Masmur 37, ayat yang ke-25. I have been young. Aku pernah muda. And now I'm old. Yet I have never seen the righteous forsaken. Haleluya. Nor are their seed begging for bread. And you know the scripture Matthew 19. Dan kita tahu dari kitab Matthew 19. 26. With men this is impossible. Yesus memandang mereka berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. But with God, say it with me, nothing. Mari kita katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Nothing. Tidak ada. Perhatikan kita semua ini pintar. Ketika kita membaca ini, kita pasti mengatakan, oh iya, tapi, I knew a person that was sick and we prayed and they died. Iya. Selalu ada di bayangan kita, tapi, aku pernah ada orang yang sakit, aku doakan, kok gak sembuh malah mati. Jangan konyol, jangan bodoh sidang jemaat. Janganlah bodoh. Tuhan itu berkuasa. Amen. I love the old song, what he's done for others, he will do for you. Iya, aku suka, saya suka ada lagu lama yang katakan, kalau yang lain ditolong, maka aku pun juga ditolong. That was my problem. Because I was sick, I was disappointed. Why doesn't God come and heal me? Dan itu masalah saya hari-hari itu. Saya merasa begitu sakit, dan saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan kau tidak datang menolong dan menyembuhkan aku? But that day I said, God is helping me, and I am being healed, and I will rise up. Tetapi hari itu saya dengan iman berkata, Tuhan sedang menolong saya, dan Tuhan sedang akan membangkitkan saya dari sakit ini. You must make up your mind, kita harus memutuskan sesuatu, to look at what you do have, and not what you don't have. Hallelujah. Itu melihat apa yang kita punya, dan bukan melihat apa yang tidak kita punya. It was time, sudah saatnya waktu itu, to dream again. I say as a messenger from the Lord this morning, you know who you are, it is time for you to dream again. It is time to quit asking why, ini saatnya untuk kita berhenti, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa? And it is time that you ask God when. Dan ini saatnya kita berhenti kepada Tuhan, Tuhan kapan nih? Tuhan punya sesuatu dalam rencananya untuk kita lakukan. Don't let failures and setbacks keep you from what God has for you. Jangan terus menerus muram, dan terus akhirnya undur dari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bermimpilah lagi. To dream again, you need to do four things. Ada empat hal yang harus kita lakukan agar kita dapat bermimpi lagi. Yang pertama, Are you ready? Siap mendengar hal ini, Bapak, Ibu sekalian? Forgive everybody. Ampuni semua orang. Forgive everybody. Ampuni semua orang. Don't let somebody stand in your way. Jangan biarkan seseorang berdiri di jalan kita, menghalangi kita. If they have hurt you, forget it. Jika ada orang yang sudah menyakiti kita, lupakan. If they said something about you, forget it. Jika ada hal yang gak benar yang diperkatakan tentang kita oleh orang itu, lupakan. Forgive everybody. Ampuni mereka. Forgive everybody. Ampuni mereka. No questions. Just, I forgive. Jangan bertanya lebih banyak lagi. Cuma satu hal saja. Ampuni. You say, But wait, wait, wait. Mungkin kita berkata, eh tunggu dulu. Gak segampang itu. Tunggu. No, I don't wait. I read the Bible. God said, If you don't forgive, I don't forgive. Iya, kita sedang baca Alkitab juga. Alkitab berkata, Jika engkau tidak mengampuni, maka aku tidak mengampuni. Itu kata Tuhan. Right? Jika kita tidak mengampuni, maka kita pun tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi, apa yang saya katakan adalah, Dengan kata lain, izinkan Tuhan mengampuni kita dengan cara apa? Dengan cara kita melepaskan pengampunan. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Dan kita, Perlu diampuni. Berapa banyak diantara kita yang perlu diampuni Tuhan? Iya, kita semua perlu diampuni Tuhan. Jadi, kita harus mengampuni semua orang. Yang kedua, Percayalah kepada Tuhan. Sederhana saja. Percaya kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, Bagaimana? Percaya saja. Dimana? Kapan? Percaya saja. Sangat gampang untuk diingat. Percaya, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya apapun itu, Percaya saja. I believe Tuhan. I believe Tuhan. Percaya saja pokoknya. Just believe Him. Hanya percaya saja. No question. Jangan bertanya-tanya lagi. Trust Him. Percayai Dia. Number three. Yang ketiga. Be patient. Bersabarlah Bersabar ya Kita sulit rasanya untuk bersabar Kita ingin Tuhan itu melakukannya Bukan besok, bukan kapan-kapan Tapi sekarang Kadang-kadang saya mendengar ada orang-orang yang berdoa Lebih keras dan semakin keras Dan mereka berpikir semakin keras doanya Semakin cepat datangnya jawaban doa You know, they start to talk to God By the time they're finished Saya mendengar kadang orang mengawali doa dengan pelan Lalu akhirnya semakin You have to wait on God He knows Oh, he knows He knows Jadi kita harus bersabar Yang keempat Segala kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan Haleluya Segala kemuliaan kembaliannya bagi nama Tuhan Haleluya Ini bukan hal yang mudah sebenarnya Tapi tetap kita harus kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Karena segala kesomongan kita Kebanggaan kita Seringkali ketika ada Ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita Kadang-kadang ngomong sama orang lain Ada kok orang lain juga pernah bisa melakukan itu Ini semua terjadi karena aku telepon orang itu Orang itu telepon saya punya hubungan dengan baik dengan orang-orang Maka ini bisa terjadi Seringkali kita mengatakan seperti itu Sebenarnya ini bukan jawaban yang benar Jawaban yang benar adalah Tuhan yang membuat semuanya terjadi Tuhan yang buka jalan supaya ini terjadi Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sehingga setelah empat hal itu maka kita pasti dapat bermimpi kembali Satu hal yang bisa saya ceritakan setelah menjadi orang Kristen begitu lama Saya diselamatkan Tuhan ketika saya berusia lima tahun di sebuah rumah misionaris di Afrika Jadi bisa dikatakan sepanjang hidup saya Saya sudah mengalami keselamatan Dan saya bersyukur Tetapi memang sepanjang kehidupan saya Saya tidak belum bisa menjadi sempurna benar Saya sering membuat kesalahan Saya membuat keputusan-keputusan yang salah Sekarang mungkin sudah banyak berkurang Tetapi saya pernah menjadi Kristen ketika saya masih remaja Dan saya bertunggu sebagai Kristen Dan musuh itu, musuh kita Dia tahu bagaimana cara menaklukkan kita Dan dia pasti terus menerus itu Orang Jawa bilang nitir disana ya apa Terus menerus tembak bagian itu Dan dia akan angkat masa lalu-masa lalu kita Dia akan mengingatkan kita kembali akan masa lalu kita Tidak ada seorang pun mungkin tahu tentang masa lalu kita Tapi dia tahu Dan Iblis akan selalu mengatakan kepada kita Kamu ini loh siapa Kok berani-beraninya berharap sesuatu yang besar dari Tuhan Seringkali kita mengalami itu Seringkali Iblis membisikkan kepada kita Setelah semua perbuatan-perbuatanmu di masa lalu Kamu masih berharap Tuhan menjawab doamu Tapi perhatikan kehidupan Abraham Kehidupan Daud di Alkitab Mereka pernah melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah Dan Tuhan Akan melakukan bagiannya bagi kita Sesuatu yang tidak akan dilakukan orang lain bagi kita Jadi tetaplah bermimpi Tuhan punya satu tujuan dalam kehidupan kita Jangan menyerah Ketika kita merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dan kita tidak bisa lagi melihat hal baik terjadi Saya ingin semua sadar dan ingat pagi hari ini Bahwa Tuhan pasti akan mendatakan hujan bagi kita Bahkan ketika sekitar kita mengalami kekeringan Ketika tidak ada angin sekalipun Tuhan akan mendatakan hujan bagi kita Dia adalah Raja Dia adalah Raja segala Raja Dia adalah Tuhan Segala Tuhan Dia adalah Allah Yehova Dia dapat membuat mujizat Dan kita dapat memanggil dia pagi hari ini Dua Raja-Raja pasal yang ketiga Ayat yang ke-15 Tuhan berkata Ayat yang ke-16 Kemudian berkatalah Beginilah firman Tuhan Biarlah lembah ini dibuat parit-parit Firman Tuhan berkata Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan Namun lembah ini akan penuh dengan air Bukan hanya untuk kita saja Tapi juga bahkan untuk segala ternak, sembelian, dan hewan pengangkut dapat minum Saya ingin agar kita semua yakin bahwa Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang mustahil Kita harus percaya pagi hari ini Bahkan saat sepertinya tidak ada jalan Tetap tidak percaya Tuhan Tuhan pasti sanggup Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan Tuhan itu maha kuasa Dan di dalam nama Yesus Kita akan membalikkan keadaan Dan kita akan mengalahkan musuh Tuhan pasti buka jalan Tuhan pasti buka jalan Haleluya Haleluya Tuhan pasti buka jalan Dia buat jalan ketika tidak ada jalan lagi Dan kita pasti dapat bangkit dan bermimpi lagi Kita pasti dapat bermimpi lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!